Intro Salam sejahtera susra yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di dalam program Dimensi Iman Kristiani Memikirkan kebenaran firman Tuhan bertumbuh di dalamnya Untuk puji hormat bagi nama Tuhan itu gairah kita Nah saudara-saudara apa yang dikatakan Alkitab Pohon dikenal dari buahnya sangat menarik untuk kita cermati Namun sebelum kita lanjut dalam perenungan kita Kita lebih dulu berdoa susraku Bapak di dalam surga kami bersyukur berterima kasih Untuk kesempatan boleh merenungkan firmanmu Berkati sertai supaya perenungan kami Boleh membawa kami kepada pengenalan yang penuh akan firman yang hidup Dan hidup kami Boleh menjadi hidup yang berkenan Memuji memuliakan nama Tuhan Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang teruji Teruji dan terpuji Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Kami bersyukur Kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa Amin Sudaraku Matius pasal yang ketujuh Matius 7 15 sampai 20 Matius 7 15 sampai 20 Demikian firman Tuhan Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Alkitab memberikan fakta bahwa dunia akan dipenuhi dengan warna kepalsuan yang mengerikan Nabi palsu, Rasul palsu, Gembala palsu, Guru palsu bahkan Yesus pun menggambarkan di dalam pasal yang berikutnya nanti tentang misias palsu Semua ada penuh dengan kepalsuan Sudah saudara, satu waktu ada orang mengatakan bahwa ada nabi yang benar sekarang ini karena ada nabi yang palsu Saya pikir logika ini bisa mengancam juga susrah Kalau ada nabi yang benar karena memang ada nabi yang palsu dikatakan Alkitab Apakah kemudian akan ada lagi misias yang benar karena juga Alkitab bilang ada misias yang palsu Wow, perlu hati-hati berlogika akan Alkitab bukan? Kita kembali dulu kepada bacaan kita Maka apa yang dikatakan menjadi jelas adalah kepalsuan akan mewarnai kehidupan gereja Kepalsuan akan mewarnai mereka yang memberitakan firman Oleh karena itu Alkitab sudah memperingatkan Hati-hatilah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dengarkan dan perhatikanlah Sudah jelas domba dan serigala berbeda bukan? Dengan mudah kita akan tahu domba itu jinak Serigala itu buas Melihat penampilannya sudah tahu kita Penampilan mereka menunjukkan karakter atau sifatnya Mudah untuk tahu itu bukan? Keterlaluan kalau saudara tidak bisa membedakan Domba dan serigala Tetapi yang menjadi persoalan adalah Ketika serigala ini menyerupai domba Karena menyamar seperti domba Sehingga bisa sering dikatakan Serigala berbulu domba Nah ini menjadi kesulitan luar biasa Di dalam dunia intel Saudara-saudaraku kekasih Dalam dunia intelijen Menyamar itu biasa Ada intel yang kemudian melamar Menyamar jadi tukang buah misalnya Atau menyamar kerja di restoran Tapi sebetulnya dia intel Orang memang tidak mengenal mukanya Lalu dia masuk dan bekerja Pada bagian-bagian Untuk bisa mengawasi musuhnya Tetapi ada juga orang Kemudian kalau dalam film spy Kita lihat ya Yang menyaruhkan wajahnya Dan ternyata itu terjadi juga Dalam dunia kejahatan Narkoba dan seterusnya Kejahatan-kejahatan lainnya Orang mengoperasi plastiknya Apa mengoperasi plastik wajahnya Sehingga orang tidak mengenalinya Cukup untuk membuat orang jadi bingung Karena saruh Sehingga harus dicari kira-kira Dari bentuk dasar Kemungkinan dia bisa merubah Wajahnya jadi seperti apa Ini teknologi Tapi saya mau mengatakan betapa Niat menyamar Membuat ia menjadi tidak dikenal Adalah hal yang biasa dalam kehidupan Dan memang banyak yang tertipu Semakin mirip dia Semakin luar biasa Nah Para guru palsu Nabi palsu Rasul palsu ini Memakai alkitab yang sama Lah iyalah Kalau enggak kan semua orang sudah lari Bicara hal yang sama Lah iyalah Dia percaya Yesus Eh semua juga orang ngomong Yesus Namanya mau palsu Supaya mirip sama yang asli Ya pasti pakai alkitab yang sama Pasti bilang Yesus juru selamat Tetapi kemana ujungnya Apa tujuannya Uang kah Kekayaan Kejayaan kah Nah itu Anda perlu hati-hati Sesuai enggak semangatnya Dengan semangat alkitab Itu yang harus kita perhatikan Disitu kita akan mengenalinya Jangan bicara kalau soal isi berita Itu sebab Yesus sudah menghardik dan berkata Dan saya sangat suka kalimat itu Tidak setiap orang menyebut nama ku Tuhan Tuhan masuk surga Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku Bahkan ada orang yang mempunyai karunia roh dan berkata Aku bernumbuat dalam namamu Mengusir setan dalam namamu Menyembuhkan dan segala macam karunia-karunia roh itu Mati setuju dua satu sampai dua tiga Ini menjadi reseprentasi dari karunia-karunia yang ada Tuhan bilang apa No Omong kosong itu Aku tidak mengenalmu Itu kalimat Tuhan Orang punya karunia roh Banyak yang ditolak Tuhan Itu mati setuju dua satu sampai dua tiga Tapi buah roh Kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya Itu yang menjadi karakteristik Orang yang mengenal Tuhan atau yang benar Nah jadi suruh-suruh yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan Apa yang ada di sana Maka kita bisa melihat dengan jelas Bahwa dunia kita akan dipenuhi dengan kepalsuan Itulah gereja Tuhan Gereja mengalami ancaman serius Kepalsuan Bahkan Mesias-Mesias yang menyebut dirinya Diri Mesias Dan yang palsu-palsu ini Yang disebut si jahat oleh Alkitab Lebih hebat lagi Mereka bisa bikin mujizatnya Dan mencengangkan, mengagumkan Sehingga membuat banyak orang tersesat Maka siapa yang menjadi penggemar mujizat Barang siapa yang menaruh iman Kristennya berdasarkan mujizat Barang siapa yang hanya berkonsentrasi atas mujizat Bersiap-siaplah untuk tersesat Karena engkau akan menjadi tertipu Karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi Lewat kepalsuan Yang bisa memalsukan bahkan kuasa surga Kuasa mujizat itu Tetapi Mereka palsu Semoga kita mengerti kebenaran Serius sekali Itulah Alkitab Itu sebab dimensi iman Kristiani Belajar mengajak tiap orang menggali kebenaran dengan sungguh Meneliti apa sebetulnya Yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semua Sehingga hidup kita tidak menjadi salah Sudara-sudara yang kekasih Kenapa yang dikatakan disana menjadi sangat menarik Bagaimana kepalsuan itu akan datang Bagaimana kesesatan itu akan menghambat Dan menjungkir balikan segala sesuatu dalam kehidupannya Jadi kalau begitu Ada yang palsu Nabi palsu Rasul palsu Guru palsu Dan lebih gila lagi Ia sangat menyerupai domba Padahal dia serigala Atau dalam bahasa rohani Ia penuh dengan mujizat Dan ajarannya sangat memikat Tapi ternyata Dia palsu Aspal asli Tapi palsu Dan tingkat memalsukan di dalam ajaran Itu sudah sangat luar biasa Kalau begitu siapa yang bisa mengenali itu palsu atau tidak Tentu mereka yang ahli Yang mengerti asli itu apa Siapa yang bisa mengerti asli Yang mereka yang baca Alkitab Bukan cuma dengar khotbah ya Bukan cuma baca satu ayat lalu copot Membaca, menggali, menyelidiki Begitu enggak Seperti apa yang dikatakan oleh kisah hasil Jemaat-jemaat berea itu mencari kebenaran Alkitab dengan penuh Jadi mereka belajar dengan sungguh Mengerti dengan utuh Inilah yang harus menjadi pemikiran kita Inilah yang harus menjadi perenungan kita Disitukah kita ada Begitukah kita melakoninya Nah ini yang harus kita pikirkan Saudara-saudara Nah jadi apa yang dikatakan Di dalam kebenaran firman itu Apa yang disampaikan Menjadi pemikiran serius untuk kita semua Bagaimana kita menjalani hari-hari kita Bagaimana kita melakukan semuanya Untuk kemuliaan Tuhan kita Renungkanlah, pikirkanlah Bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan tiap orang percaya Renungkanlah, pikirkanlah Bagaimana seharusnya kita menjalani dan melewatinya Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan Saudara-saudara Mengertilah Alkitab Tidak ada jalan lain Saudara bisa mengenali kepalsuan Kecuali mau belajar Alkitab Kalau masih tidak suka belajar Alkitab Lalu karena malas atau tidak mau Tidak lagi mau berpikir lalu bilang Nanti kayak orang Parisi Orang Parisi saja bisa sesat Yang baca Alkitab Bagaimana yang tidak baca Jangan dibalik atuh Mari kita baca Alkitab itu Tapi jangan tersesat Karena itu bagus sekali Cukup dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan Jadi yang pertama Kita bisa mengenali dia dari ajarannya dulu Bukan Karena itu Tidak mungkin saudara bisa tahu yang palsu Kalau saudara tidak mengerti ajaran yang benar Penting untuk mengerti ajaran yang benar Karena itu saudara perlu belajar dengan benar Membaca Alkitab Menggali dan meneliti Hal yang kedua menarik Bahwa dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Nah prinsip ini menjadi sangat menarik Pertama kita melihat ajarannya Kedua kita bisa melihat buahnya Bagaimana buah kehidupan mereka Buah bukan kuantitatif Tapi buah kualitatif Buah bukan gereja gedungnya besar Buah apa buah itu bukan jemaat banyak Sudara-sudara Kalau kita menerjemahkan gedung besar Sebagai buah Kalau kita menerjemahkan jemaat besar Sebagai buah Artinya Di luar Kristen Banyak kumpulan-kumpulan Banyak orang-orang pemimpin agama Yang punya pengikut sangat banyak Punya gedung sangat luar biasa besar Apakah kemudian mereka misalnya Bisa dikatakan menjadi orang yang luar biasa Dan orang yang benar Hati-hati sudah-sudara Pusat keagaman terbesar di kolong langit ini Bukan gereja Ada tempat guru-guru tertentu Yang ransenya luas setengah mati Sudara pergi ke India akan menemukan beberapa tempat-tempat yang mengagumkan Jadi rasanya perlu hati-hati untuk kita bicara itu Buah yang dimaksud adalah perilaku hidupnya Buah itu adalah bagaimana dia hidup Sesuai kebenaran firman itu tidak Itu sebab dikatakan oleh Alkitab Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Ya atau buah arah dari rumput duri Ya jelas tidak dong Kalau mau buah arah ya cari pohon arah Kalau mau anggur ya cari pohon anggur Tidak ada dari semak duri akan datang itu Pohon yang baik buahnya pasti baik Pohon yang tidak baik ya buahnya pasti tidak baik Pohon dikenal dari buahnya Kalau orang membaca Alkitab meneliti dengan baik Akan kelihatan dari buahnya Contoh seterhana Kita ambil yang mudah saja Yesus berkata kepada murid-muridnya bukan Kepada kita semua Kalau kau mau ikut aku Apa? Sangkal dirimu Pikul salibmu Nah pertanyaannya gampang Kalau kemudian orang itu tidak mau menyangkal dirinya Hidup semau-maunya Memuaskan semua keinginannya Kalau kemudian orang itu tidak mau memikul salib Bahkan berkotba terbalik dan berkata tidak Maka tahulah saudara pertama dari ajarannya bisa salah bukan? Loh kok dia ajarkannya beda dengan Alkitab Itu soal insip Kalaupun ajarannya benar Tetapi ternyata buahnya tidak Oh jadi ternyata Dia memang menipu dengan ajaran benar Tetapi buah kehidupannya tidak begitu Alitaorat itu ngomongnya benar Tetapi Yesus pernah berkata tentang Alitaorat Dengarkan Perhatikan Dengarkan apa kata mereka Tapi Jangan Tiru Kelakuannya Loh 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 Kenapa? Karena Alitaorat mengajarnya benar Ajarannya benar Kelakuannya tidak benar Lalu kita mungkin akan berkata lagi Dengan naifnya Dan ini memang sering terjadi Udahlah Pak Bu Jangan menghakimi Biar urusan Tuhan Saudara Menghakimi orang itu yang dimaksud surga peneraka Memang bukan urusan sekitar Menghakimi yang dilarang di Alkitab adalah Selumbar depan mata saudaramu kau hakimi Balok depan matamu ada nempel Buang dulu balok itu baru kau boleh menghakimi Yesus berkata dalam Yohanes Kalau kau mau menghakimi Hakimilah dengan adil Tidak ada yang dilarang menghakimi Kalau begitu semua hakim-hakimi itu Dia mesti dipecat semua itu yang ada di dalam perjanjian lama Di kalangan orang-orang Yahudi itu kan ajaran dari Tuhan Iya kan? Jadi buat hati-hati Paulus mengenali menandai Alexander sebagai pengikut setan Apa saudara mau bilang mereka menghakimi? Jelas tidak Nah ini alat-alat yang sangat jelek sekali Yang kemudian dipakai setan dalam nada kompromi Untuk mengabaikan kesalahan Menutup-nutupi diri Ini bahaya buat kekristenan Bahaya buat orang yang didiamkan Bahaya buat yang mendiamkan Sama-sama bahaya kita Mungkin ditegur tidak menyenangkan Tapi ada harapan untuk perbaikan Mendiamkan Itu sama saja Memasang bom waktu yang tinggal menunggu Untuk meledak dan menghabisi semua Jadi Kita adalah orang-orang yang sudah dituntut digugat Untuk hidup sesuai dengan kehendak ala bukan Oleh karena itu Dari buahnya lah kamu tahu Hiduplah yang berbuah yang sungguh Dari buahnya lah kamu tahu Bagaimana hidupnya sesuai tidak dengan Alkitab Pertama mungkin ajaran sudah kita tahu Ini kacau nih beda dengan Alkitab Tapi enak di kuping kita Eh nanti dulu Kebenaran memang tidak mengenakan kuping Sesuai Telinga kita ini bisa merah panas Tidak karu-karuan Kalau dengar kebenaran Mana kita suka Saya sendiri pun bergumul Saya tahu banyak kebenaran Tapi saya tahu betul Hidupku Seringkali menabraknya Dan aku harus bergumul untuk itu Berdoa memohon belas kasihan Tuhan Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran itu Tetapi yang kedua juga perlu untuk kita pikirkan bersama Pohon dikenal dari buahnya itu Jadi hiduplah dalam buah yang utuh Hiduplah dalam buah yang sungguh Buah kebenaran yang sesuai dengan tuntutan Alkitab Tidak ada orang bisa berdali Saya tidak bisa ini tidak bisa itu Tidak ada orang bisa berdali Sehingga dia bilang Saya tidak bisa melakukan kebenaran itu Tidak bisa Pohon yang baik Buahnya pasti baik Mau cari buah yang baik Cari pohon yang baik Maka Pohon akan dikenal dari buahnya Seorang percaya akan dikenal dari moralnya Seorang penggung Kristus akan dikenal dari kelakuannya Spiritualnya Nah jadi seorang saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Disinilah kemudian Kita bisa melihat Setiap orang akan dikenali dari buahnya Jadi pertama ingat tadi apa Ajarannya Tapi saudara tidak mungkin tahu ajaran salah Kalau saudara tidak tahu ajaran benar Yang kedua apa Buahnya Saudara tidak mungkin tahu Mana buah yang baik Kalau saudara tidak tahu Mana buah yang busuk Sebaliknya saudara akan berpikir Buah yang jelek itu baik Kalau saudara tidak tahu Apa itu buah yang baik Jadi penting Untuk kita belajar bukan Penting untuk kita mengerti bukan Nah inilah menariknya membaca Alkitab Sehingga Alkitab adalah satu kerangka pikir Yang mengajarkan satu struktur berpikir yang indah Tetapi keluar dalam output perbuatan yang terukur Yang teruji Yang terpuji Itukah hidup orang Kristen Apakah kita melakukan kendah Tuhan Gampang untuk mengatakan mari mengasihi Gampang untuk mengatakan mari berbagi Gampang untuk mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima Tapi ternyata Kita hanya mau menerima dan tidak memberi Kalaupun kita memberi Seringkali kompensasi Supaya menerima kembali Kan lucu setengah mati Padahal selalu bilang Lebih berkat saudara memberi daripada menerima Bahkan waktu memberi persembahan pun Kita berharap itu kembali Jadi aneh-aneh setengah mati Loh ini ayatnya katanya Selalu ngomong Lebih berkat memberi dari menerima Tapi waktu memberi Masih harap untuk terima Padahal memberinya kepada Tuhan katanya Apalagi memberi ke orang lain Itu kan mengerikan sebetulnya saudara-saudara Semangatnya kan gak sejalan Kasihlah sesamamu Tapi kemudian kita memperkai diri sendiri misalnya Kan juga lucu toh Kita tidak pernah memperhatikan orang lain Menolong orang lain Padahal kalau kita menolong orang lain Dan orang lain merasa bahagia Taukah saudara Itu kebahagiaan kita Karena bisa membahagiakan orang lain Alkitab bilang begitu kok Nah jadi belajar sesuai Alkitab Belajar sesuai tuntutan Alkitab Menjadi pembelajaran yang menarik sesungguhnya Karena itu kita harus melakoni dalam hidup kita Jangan gagal Jalan di dalam hidup kita Jangan salah Nikmatilah hidup hari-hari kita Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkemenangan Hidup kita sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan Alangkah amat sangat luar biasa Camatkanlah itu Pikirkanlah itu Sehingga hidup kita menjadi perkelahian sengit Dan bagaimana kita memenangkan pertempuran hidup mati Yaitu hidup benar Atau kecemplung menjadi salah sama sekali Penting untuk dipikirkan Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itulah Para pengajar sesat Akan datang dan mengelilingi dunia Makin dekat kedatangan Tuhan Mereka makin gencar Berbagai hal mereka ajarkan Celakanya Setiap kita sebagai jemaat Tuhan Memilih beribadah Adalah ke tempat dimana kita suka Ada orang yang kita suka Ada banyak orang yang menyukai kita Kita pergi beribadah ke tempat dimana Mungkin kita diberi tempat terhormat Padahal sebetulnya sih Ajarannya salah Tapi kita tidak terlalu peduli dengan ajaran Kita peduli dengan penyambutan Kita peduli dengan perlakuan Kita peduli dengan diri kita sendiri Bukan kebenaran Padahal seharusnya kita peduli dengan kebenaran Sekalipun mungkin Penyambutan kurang menyenangkan menurut ukuran kita Lingkungan kurang memadai Menurut selera kita Tetapi kita tahu disitu yang benar dinyatakan Belajarlah mencintai kebenaran itu Lebih dari kebutuhan diri Itulah yang seharusnya kita miliki Itulah yang seharusnya kita punyai Itulah seharusnya hidup kita Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan Jalanilah Lakukanlah Berkarya nyatalah Saudaraku Pada waktu saudara duduk Dia merenungkan pinggan ini Memikirkan bagian ini Langsung cepat Mulai bergerak Kedalam pemikiran kita Sejauh mana sebetulnya Kita sudah berjalan benar Atau sebaliknya Kita porak-poranda Dan berjalan sal Sehingga kita bisa menempatkan diri Dengan tepat Dengan jelih Mengukur diri Dengan pasti Supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya Pikirkanlah Kita tidak bisa bermain-main dalam hidup ini Jalani Dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki Supaya semua menjadi pergerakan indah Dalam kehidupan kita Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika kita memperhatikan semuanya Ketika kita merenungkan semuanya Betapa Tuhan mencintai kita Betapa Tuhan mengasihi kita Betapa Tuhan memberikan Seluruh kehidupan ini Untuk kemuliaan Namanya Dan bagaimana kita harus menjalaninya Bagaimana kita harus melakoninya Pikirkanlah di sana Nah jadi bagian-bagian yang indah dari Alkitab Menjadi bagian serius dari kita Pertama tadi ingat apa? Pohon dikenal dari buahnya Ajarannya Benar apa salah? Tapi bagaimana kau tahu itu benar atau salah? Kalau kau sendiri tidak mengerti apa itu yang benar Jadi perlu belajar Alkitab Untuk tahu yang benar Selakalah mereka Yang malas belajar Tidak mau berpikir Rasa capek untuk begitu Dengan alasan Nanti seperti orang Parisi Buat apa-apa baca Alkitab Hei saudaraku Cobalah berpikir terbalik Orang Parisi tahu Alkitab saja bisa bengkok jalannya Bagaimana lagi yang tidak tahu? Jangan terbalik-balik mikirnya Yang kedua Kita bisa mengenal pohon dari mana? Dari buahnya Perilakunya Kelakuannya Sesuai enggak dengan firman itu? Apa yang dikatakan Apa yang dijalani Bilang lebih berkat memberi Daripada menerima Tapi tiap kali memberi Bahkan di gereja Ke rumah Tuhan pun Masih harap menerima Camkanlah coba Pikirkan baik-baik Dimana sebetulnya realitanya? Hidup kita hanya untuk diri kita Tidak mau berbagi-bagi yang lainnya Itu kakak Kristenan Dan aspek yang terakhir Yang perlu untuk kita pikirkan Bukan saja ajarannya Bukan saja perilakunya Atau tindakan moralnya Tetapi saudara juga akan tahu orang Dari gaya hidupnya Karena itulah Camkan baik-baik Supaya hidup kita Hidup yang berkenan kepada Tuhan Bagaimana tidak menjadi batu Sandungan Sehingga banyak orang bisa melihat kita Belajar dari kita Mengerti kebenaran Karena Cara hidup kita Ini perlu Ya Tapi ada orang mungkin salah bilang Kita harus memberitakan Injil Pemberitaan Injil harus jadi gaya hidup Saya pikir Agak hati-hati ya Karena gaya hidup itu bisa ditampilkan Saya bisa tampak seperti kisah Tapi bukan Memberitakan Injil bukan gaya hidup Saya pikir ini istilah yang harus hati-hati dipahami Ya Gaya hidup itu lebih kepada aksesori Cara penampilan dan seterusnya Tetapi filosofi hidup Semangat hidup Spirit hidup Itu beda lagi Memberitakan Injil itu sudah menempel pada diri Itu nyawa kita Itu hidup kita Itu desa nafas kita Hari-hari kita Maka kita dikatakan surat hidup yang bisa dibaca siapapun Kapanpun Dimanapun Jadi pemberitaan Injil itu bukan gaya hidup Ini pemikiran-pemikiran filosofis ini penting Untuk mulai memila-mila dan membeda-beda Memberitakan Injil ingat Injil sudah menyatu dengan hidup kita Hidup kita oleh karena Injil Dipimpin oleh Injil Maka dengan mudah orang melihat itu dari hari-hari kita Kita surat hidup Tidak berbicara pun orang tahu Dengan mengamati pun orang tahu Apa namanya Mental kita Moral kita kayak apa Tetapi gaya hidup dari tampilan kita hari-hari kita Nah perlu supaya kita tidak jadi batu Sandungan Penting saudaraku Kalau saudara berpenampilan wah mewah Padahal mau datang ke tengah orang susah Ini contoh seterhana Gaya hidupmu bisa jadi batu sandungan Lihat atuh kemana saudara mau datang Ini bukan pesta dimana ada orang-orang terhormat ada Pakailah pakaian yang terhormat Tetapi kalau saudara datang ke tempat orang susah Ketempat orang terpinggirkan Lalu saudara datang dengan gaya yang wah Saudara kita tidak akan jadi berkat bukan Nah itu yang perlu hati-hati Itu yang perlu dijaga Ya Oh kalau gaya hidup orang sekarang modern itu kan Cafe itu jadi gaya hidup Ngeduga mah itu gaya hidup Ya fashion itu sudah jadi gaya hidup Kuliner sudah jadi gaya hidup Itu orang modern Tapi gaya hidup itu bisa diganti-ganti Tapi kalau jiwa yang menghidupi kita Mana bisa diganti Diganti ya mati Oleh karena itulah Oleh karena itulah Tahu menempatkan diri Tahu menempatkan diri dan tidak menjadi batu sandungan Bergumul dalam kehidupan Tak sekedar mengikuti terbawa arus zaman Karena itulah perkelahian kita Dengan dunia ini adalah perkelahian pikiran Yang tajam Semoga kita bisa memenangkan kompetisinya Dan tidak menjadi pecundang Sebaliknya boleh menjadi pemenang Ini yang mesti kita pikirkan Ya Saya setuju dengan istilah Dunia kita sekarang adalah perang ide Perang pikiran Siapa yang jadi pemenang? Seharusnya kita Semoga kita bijaksana Amin Sesudah kita berdoa Kami bersyukurkan Berterima kasih untuk kebenaran Firman hidup Dan kami berdoa Biar Tuhan terus menolong kami Menuntun menopang kami Dalam hidup kami Melakukan apa yang menjadikan Tuhan Hidup kami berbuah Tak terbantahkan Nama Tuhan Dipermuliakan Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Sesudah Usai sudah pertemuan kita Sampai disini Terus ikuti dimensi Iman Kristiani Doakan pelayanan kita bersama Tuhan memberkati Shalom Terus ikuti bumi Terus ikuti HOIP Terus ikuti Terus ikuti Terus perikkaran Terus perikkaran Terus perikkaran Terima kasih.